Salah menandur, ayo nanam pantang mundur Ini adalah air lari ataupun air cucian beras untuk cucian yang pertama Untuk kali ini saya akan melakukan penyiraman air lari ataupun air cucian beras secara langsung tanpa melalui fermentasi Salah satu kandungan di air lari adalah vitamin D1, yaitu untuk memperbanyak tunas dan perakaran Kali ini saya akan siramkan ke tanaman seledri saya Untuk penyiraman sebaiknya, hindari mengenai daun Karena akan meninggalkan bercak-bercak putih Kemudian untuk penyiraman, jangan terlalu sering Cukup aplikasi satu minggu satu kali Hindari aplikasi setiap hari Karena akan terjadi penumpukan air lari di media tanam kita Dan hal itu akan menggaguh pertumbuhan tanaman Selain mengandung vitamin B1 Air lari mengandung juga unsur hara seperti nitrogen, fosfor, kalium, zat besi, boron, dan protein Dan semua unsur hara yang terkandung di air lari itu sangatlah bermanfaat untuk tanaman kita Selain itu, air lari ataupun cucian beras ini bisa dijadikan POC Ataupun pupuk organik cair Dan videonya sebelumnya sudah saya buat Untuk video pembuatan POC Nanti saya bagikan di deskripsi Baiklah, sekian video dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe